Intro Assalamualaikum semuanya Pada tanggal 6 Januari 2023 yang lalu Ovidio Guzman Lopez atau yang dikenal sebagai El Raton Ditangkap dan akibatnya banyak nyawa hilang dan harta benda hancur di tengah kota Cerita besarnya bukan hanya tentang kerusakan yang terjadi di kota itu Melainkan tentang apa yang ditemukan di dalam rumah Putra El Capo setelah penangkapannya Silakan menyimak Aturan nomor 1 bagi setiap narko atau gembong narkoba yang melarikan diri dengan harga mahal Untuk kepalanya adalah tidak tinggal di satu lokasi terlalu lama Itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan gembong narkoba paling populer Seperti Escobar, El Capo yang terkenal Dan juga El Raton yang telah mengikuti aturan ini sejak penangkapan pertamanya pada bulan Oktober tahun 2019 Saat itu El Raton memaksa pemerintah Meksiko untuk membuat salah satu keputusannya yang paling memalukan Sehingga banyak narko yang bisa membanggakan dirinya dengan mengatakan Bahwa salah seorang narko terkenal yaitu El Raton telah memaksa pemerintah untuk melepaskannya Beberapa jam setelah ia ditangkap Itulah yang dia lakukan pada tahun 2019 Anggota kartel narkoba yang bersenjata lengkap melakukan penyerangan Dan memaksa pemerintah melepaskan putra gembong narkoba El Capo Dari penjara untuk kemudian dilepaskan pada 17 Oktober 2019 Pemerintah Meksiko memerintahkan pasukan keamanannya Untuk melepaskan El Raton 4 jam setelah dia ditangkap Itu karena anggota El Raton menanggapi penangkapannya dengan perang besar-besaran 13 petugas polisi terbunuh dan 9 tentara disandra Awalnya El Raton lari dari sorotan dan merasa lebih nyaman berpindah-pindah apartemen di Sinaloa Dan tempat persembunyian terakhirnya adalah di Jesus Maria Jesus Maria adalah sebuah kota kecil di Sinaloa dengan 5.000 penduduk Dan karena Jesus Maria sangat kecil Semua orang saling mengenal Terutama pria yang baru-baru ini menjadi anggota kartel Sinaloa yang paling populer Jadi El Raton bukanlah orang asing di kota Jesus Maria Dia tumbuh bersama banyak remaja dan dewasa muda lainnya di sana Itu juga berarti bahwa jika ada yang mengenal El Raton secara langsung Itu adalah orang-orang Jesus Maria Sehingga menyisakan satu pertanyaan bagi beberapa orang Kenapa dia memilih untuk tinggal di Jesus Maria Dimana dia pasti tahu bahwa orang-orang dapat menyerangnya kapan saja Orang-orang Jesus Maria tidak mengungkapkan lokasinya kepada pihak berwenang Pada kenyataannya, mereka mencintai El Raton Beberapa memandangnya sebagai kakak laki-laki Dan yang lain melihatnya sebagai cucu Pada bulan Desember tahun 2022 El Raton kembali ke Jesus Maria Ditemani oleh anak buahnya yang dikenal sebagai Sikarios Dapat dikatakan bahwa Sikarios adalah tangan kanan El Raton Dan kemanapun El Raton pergi Sekitar 40 pria bersenjata lengkap dari kartel Sinaloa akan mengawalnya Siapapun yang melihat mereka akan mengira bahwa mereka selalu siap untuk menghadapi polisi Meksiko Atau musuh-musuh El Raton lainnya Sehari sebelum penangkapan El Raton mengajak keluarganya berpesta dengan meriah El Raton ditemani istrinya Adriana Meza Torres Tiga putri dan ibunya Griselda Lopez Perez Yang juga istri ketiga El Chapo Rupanya bos narkoba berusia 32 tahun itu Ingin keluarganya berkumpul untuk pesta makan malam Yang direncanakan dengan sangat baik Namun El Raton tidak mengetahui Bahwa pesta ini juga akan menjadi makan malam terakhirnya Bersama keluarganya untuk waktu yang lama Penangkapannya terjadi pada tanggal 6 Januari 2023 Tentara Meksiko mencoba menangkap El Raton untuk kedua kalinya Dan kali ini sepertinya mereka sudah membaca semua unsur kejutannya Dan tentara Meksiko benar-benar tahu Bahwa El Raton memiliki banyak sekutu yang sangat berbahaya Tetapi bagaimana cara mereka menangkap raja narkoba Di kota dimana semua orang mencintainya Dan di kota ini hanya memiliki satu pintu masuk saja Inilah sebabnya Jesus Maria adalah tempat persembunyian yang sempurna Dan benteng El Raton itu tidak memiliki pintu belakang Sehingga para prajurit tidak mungkin menyelinap masuk Tanpa diketahui anak buah El Raton Atau salah satu penduduk yang membelanya Setiap sudut kota juga dipenuhi dengan CCTV Kota Jesus Maria akan menyambut para tentara dengan perbukitan Dan rumah El Raton berada di puncak bukit tertinggi Yang berarti dia akan dapat melihat para tentara segera saat mereka Melewati bukit pertama Terutama karena angkatan darat akan membutuhkan tim besar Dengan segala jenis baju pelindung Dalam melakukan operasi semacam ini Karena mereka tidak akan berurusan dengan El Raton sendirian Apalagi si Karyos dan anak buahnya Semua faktor-faktor tersebut Membuat operasi ini tampak seperti Mission Impossible Sayangnya tidak ada Tom Cruise Yang membantu menyelesaikan masalah ini Jadi bagaimana angkatan darat Meksiko Akan melakukan penangkapan ini Jadi setidaknya Tentara Meksiko memiliki dua spekulasi yang menonjol Pertama dan yang terpenting adalah Bahwa El Raton telah mengadakan pesta keluarga Pada malam tanggal 5 Januari Atau 24 jam sebelum militer melancarkan operasinya Bayangkan Jika kalian adalah gembong narkoba terbesar Wajar saja jika kalian menyiapkan hidangan yang terbaik dan terlengkap Di dalam pesta mewah itu El Raton mengundang koki dan menyiapkan whisky mahal Dan tentu saja kokin Oleh karena itu Kita dapat berasumsi Bahwa karena efek obat-obatan yang mereka konsumsi pada malam itu Sebagian besar anak buah Bahkan El Raton sendiri Akan kehilangan sedikit kesadaran pada keesokan harinya Kedua militer Meksiko tidak dapat melewati perbukitan Jesus Maria Jika memaksa mereka akan segera terlihat Dan akibatnya tidak ada opsi masuk darat lain yang dapat digunakan Maka pilihan terbaik tentara Meksiko adalah datang dengan helikopter Pagi itu Tim pertama mendarat di halaman rumah El Raton Hanya dalam 10 menit Mereka sudah dapat menangkap El Raton Yang sedang tidur Militer lalu terbang kembali ke Meksiko City Banyak saksi mata mengatakan Bahwa penggerbekan itu terlalu sistematis Untuk target seorang pria Yang hanya sedang tidur di rumahnya Namun pemerintah Meksiko tahu Bahwa mereka tidak dapat mengambil resiko Dan tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun Setelah tim pertama menangkap El Raton Dengan helikopter Sisa tentara memasuki kota melalui jalan utama Dan tiba dengan senjata kaliber tinggi Dari segala jenis tank dan senapan mesin Jumlah tentara Truk lapis baja dan helikopter Serta senjata yang dibawa ke rumah El Raton Dapat disamakan saat mereka pergi berperang Karena mereka tahu bahwa mereka harus berkoordinasi Dengan melakukan serangan baik di udara maupun di darat Bagi pemerintah Meksiko Semuanya harus sempurna Mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama Seperti yang mereka lakukan pada tahun 2019 Yang menuai kritik dari media global Khususnya dari negara tetangga mereka di utara Yaitu Paman Sam Amerika Serikat melihat kegagalan tersebut Sebagai tanda bahwa Meksiko Tidak mampu menangani putra El Chapo Dan semua narko lainnya Di wilayah perbatasan Sejak tahun 2019 Pemerintah Meksiko berada di bawah tekanan Dan Meksiko harus menjawab semua kritik itu Dan pasti penangkapan sosok seperti Ovidio El Raton Guzman Lopez Tidak akan pernah terjadi Tanpa ada korban jiwa Maksud saya Dia pernah magang seumur hidup Kepada salah satu gembong narkoba Yang paling ditakuti sepanjang masa Yaitu ayahnya Jadi tidak peduli seberapa banyak perencanaan Yang dilakukan untuk menyerang rumahnya Akan selalu ada korban jiwa Jadi tentara memulai operasi mereka Sekitar jam 4 pagi Untuk mengurangi kerusakan Sementara sebagian besar penduduk kota Masih tidur Tentara Meksiko menyelinap Kedalam kompleks El Raton Dan menghujani peluru dari langit-langit Dan sebelum menarik El Raton Dari dalam selimutnya Para wanita yang tidur di kamar mereka Terbangun oleh suara beberapa Senapan mesin M134 Yang menembus atap Dan sebelum Sikarios dapat memberikan Perlawanan dan mencegah penangkapannya Itu sudah terlambat El Raton telah ditangkap Satu-satunya orang penting yang Tersisa hanyalah Istri El Raton Tiga putri Dan ibunya Griselda Lopez Perez Itu tidak mudah Karena misi ini menyebabkan Sepuluh personil tentara Dan sembilan belas anggota Geng tewas Ketika suara peluru Menghujani rumah El Raton El Raton telah berada di tangan Pihak berwenang Meksiko Dan dibawa dengan helikopter Sikarios mendapatkan kesulitan Karena harus melindungi Keluarga pemimpin mereka Yang masih berada di dalam Dan juga mempertahankan diri Dari pertempuran berdarah Yang terjadi di depan pintu mereka Ketika kabar penangkapan El Raton didengar Penduduk kota Jesus Maria Penyerangan besar-besaran Oleh militer Mengakibatkan malah petaka Menurut saksi Beberapa bis dibakar Dalam upaya memblokir jalan Dan mungkin menghentikan Penangkapan putra El Chapo Diluar perkiraan Penduduk kota yang ternyata Sudah dipersenjatai Terus menembaki helikopter Yang menyebabkan Para penumpangnya merunduk Di Jesus Maria Khususnya rumah El Raton Dimana dua tim tentara Yang tersisa Masih saling melindungi Helikopter kedua Milik militer Meksiko Melayang di sekitar rumah Dan menghujani peluru Ke siapapun Dan apapun yang bergerak Peluru menembus Langit-langit Melepas pintu Dari engselnya Merobek jendela Anti peluru Dan menyebabkan Banyak properti hancur Ratusan selengsong peluru Terlihat di sekitar rumah Di luar gerbang Dan bahkan di dalam rumah Seminggu setelah Penggerbekan Warga lokal dan jurnalis Akhirnya diizinkan Masuk ke rumah El Raton Untuk melihat Sepenuhnya apa yang terjadi Namun apa yang akan Mereka lihat Di dalam rumah itu Akan membuat mereka Mual Dan tidak selera makan Dalam beberapa hari Jadi begitulah Cara militer Meksiko Menangkap Raja Gembong narkoba Walaupun masih ada Kejutan tak terduga Yang mengakibatkan Tewasnya personil tentara Tetapi rencana besarnya Tetap berhasil Dengan ditangkapnya El Raton Tapi hal mengerikan apa Yang ditemui Di dalam rumah El Raton Bagaimana dengan Keluarga El Raton Yang tersisa Dan hukuman apa Yang diberikan kepadanya Silahkan menyimak Di part 2 ya Terima kasih Sudah menonton